Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat menyerahkan sertifikat halal bagi 300 industri kecil menengah dari 26 kabupaten kota di Jawa Barat selasa pagi. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat berharap seluruh kabupaten kota menganggarkan di APBD untuk sertifikasi halal dan ada kolaborasi dengan berbagai pihak. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat memberikan sertifikat halal bagi 300 industri kecil menengah dari 26 kabupaten kota di Jawa Barat selasa pagi. Sedangkan kota Bandung tidak difasilitasi karena sudah mempunyai anggaran dari APBD-nya. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Muhammad Arifin Sujayana, hal tersebut menjadi contoh bagi kota kabupaten lain dalam hal sertifikasi karena IKM merupakan tanggung jawab kabupaten kota. Arifin berharap selain mandiri oleh IKM, kelak ada fasilitasi dari industri atau perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman untuk sertifikasi halal. Dengan begitu seluruh IKM di Jabar yang bergerak di bidang makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang berjumlah kurang lebih 1 juta bisa mendapatkan sertifikat halal. Hal tersebut karena saat ini baru 25 ribuan IKM yang mendapatkan sertifikasi halal dan yang difasilitasi APBD Provinsi baru di kisaran 6.500. Apalagi peraturan pemerintah menyatakan, 5 tahun mendatang seluruh IKM harus sudah tersertifikasi. Sehingga jumlah nanti kalau dari populasi IKM di Jawa Barat, makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik itu ada sekitar 1 juta, kita yang sudah dikeluarkan sertifikasi halalnya ada sekitar 25 ribuan. Sementara itu menurut Wakil Gubernur Jabar UU Ruzanul Ulu, sertifikat halal penting karena konsumen di Jabar kebanyakan muslim. Sertifikasi halal ini menjadi awal untuk mencapai visi Jabar juara di bidang batin. Wagupun meminta seluruh kabupaten kota berkolaborasi. Sertifikat halal ini sangat penting karena konsumen di Jawa Barat, bahkan mungkin di luar Jawa Barat, kebanyakan muslim. Sementara bagi umat Islam, yang dimakan itu adalah yang halalan toiban. Halal menurut syariat dan juga toiban yaitu bergiji, sehat, dan yang lain menurut kesehatan. Saat ini untuk mendapatkan sertifikasi halal, IKM memiliki kendala biaya yang mahal. Teknologi dan keyakinan sertifikasi halal akan menambah daya saing. Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih telah menonton!